Pasar Nas Kota Tarakan kembali mendapatkan laporan adanya kondisi membahayakan manusia pada Sabtu 7 Agustus pagi tadi. Kali ini, dua orang yang hendak membuka lahan di daerah hutan Sungai Maya Kelurahan Juwata Kirikil dilaporkan tersesat oleh anggota keluarganya. Dua orang tersebut ialah Agus Cornelius berusia 45 tahun dan Yunus Sarembe 56 tahun. Kepala Basar Nas Kota Tarakan Amiruddin melalui Kasih Ops Basar Nas Dede Haryana mengatakan, setelah mendapatkan laporan tersebut, personelnya langsung diterjunkan ke lokasi tempat tersesatnya dua orang tersebut. Dede mengatakan, timnya sempat beberapa jam melakukan pencarian bersama dengan warga, dan pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dua orang tersesat berhasil ditemukan oleh Basar Nas Kota Tarakan dengan jarak 4 km dari lokasi awal. Diketahui, dua orang tersebut ditemukan selamat dan operasi pencarian pun dihentikan. Pada tanggal 7 Agustus 2021, Kantor Sartarakan menerima informasi bahwa telah terjadi kondisi membahayakan manusia. Dua orang tersesat di daerah Sungai Maya. Korban tersesat karena akan membuka lahan kebun di daerah tersebut. Dan pada akhirnya setelah menerima laporan ketang tersesat Tarakan, personelnya langsung memberangkatkan untuk mencari korban. Akhirnya korban ditemukan dalam keadaan selamat di daerah Manggatal, Juwata, Tarakan. Dan korban ditemukan langsung dievakuasi di daerah... Tui Muhammad melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!